Pemirsa menjelang Asian Games 2018, pihak pemerintah kota Jakarta merevitalisasi beragam fasilitas publik yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah lapangan banteng. Hasil dari revitalisasi ini memikat warga Jakarta untuk datang dan berkunjung ke lokasi ini. Nah, kira-kira fasilitas apa saja yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta? Yuk, ikuti saya. Inilah suasana lapangan banteng di daerah Jakarta Pusat yang direvitalisasi pada tahun 2017 lalu. Dilesmikan pada 25 Juli 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lokasi ini menjadi berbeda dari lapangan banteng sebelumnya karena ada beberapa fasilitas baru yang disediakan oleh pemerintah. Fasilitas tersebut terbagi dalam tiga zona. Pertama adalah zona Monumen Pembebasan Irian Barat atau zona utama. Di zona ini pemerintah membuat kolam air di mana setiap Sabtu dan Minggu malam akan ada air mancur yang menari yang diiringi dengan musik. Bagi yang ingin menikmati atraksi air mancur ini, pemerintah menyediakan tribun untuk warga di sekitar kolam. Zona kedua adalah zona olahraga. Di zona ini pemerintah menyediakan fasilitas olahraga seperti lapangan basket, lapangan sepak bola, dan jalur untuk berlari di sekitar Monumen Pembebasan Irian Barat. Melihat banyaknya warga yang berolahraga di zona ini, saya pun tertarik untuk ikut berlari di tempat ini. Saat berlari, saya bertemu dengan Muhammad Fadli, salah satu warga yang merasa nyaman dan rutin berolahraga di tempat ini. Rutin mas, biasanya berapa kali dalam seminggu untuk lari ini mas? Seminggu sih dua kali. Biasanya saya lari di Sunter sih, karena lihat ini udah bagus. Jadi disini. Jika Anda lelah dan haus setelah berolahraga, pemerintah juga menyediakan air minum gratis di pinggir jalur berlari. Disediakan pula toilet yang disertai ruang untuk membersihkan diri atau mandi setelah berolahraga. Selain itu, tempat ini juga menyediakan musolah bagi yang ingin beribadah. Ya, setelah zona Monumen Pembebasan Irian Barat dan zona olahraga, zona terakhir adalah zona taman. Di zona ini, pemerintah menyediakan ruang terbuka hijau atau zona taman dengan fasilitas permainan untuk anak-anak. Selain tiga zona tersebut, pemerintah juga menyediakan ruangan khusus yang berisi tentang perjalanan sejarah lapangan banteng. Tempat ini disediakan secara cuma-cuma atau gratis agar warga mengenal sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia di era penjajahan Belanda. Ini sebagai pembelajaran, tentunya bagi anak-anak yang kemudian generasi-generasi muda berikutnya, dia harus mengetahui tentang sejarah perjalanannya ini seperti apa. Nah, di satu sisi mereka melakukan pembelajaran seperti itu, di sisi lain mereka bisa berolahraga, bisa menikmati suasana. Jadi ya, ada disitu termasuk nilai budaya ya, ada nanti penampilan seni budaya, olahraga, dan rekreasi. Ini yang kita padukan di taman, di lapangan banteng. Rasa senang mendapat ilmu tentang sejarah dirasakan Agung, salah satu pengunjung yang pertama kali datang ke lapangan banteng ini. Jadi pembelajaran buat kita lah. Jadi sejarah yang sebenarnya tentang pembebasan Irian Barat, kita bisa temui di sini kan gitu. Ya harapannya bisa timbul tempat-tempat seperti ini di lokasi yang lain gitu. Jadi ruang terbuka untuk publik ini makin banyak lah di Jakarta. Jadi kita nyari tempat untuk rekreasi itu nggak susah lah gitu loh. Tentu tidak mudah membangun lapangan banteng ini dengan beragam fasilitas. Tanggung jawab untuk merawat dan menjaga lapangan banteng ini tidak hanya dari pemerintah. Namun kesadaran dan peran serta warga juga diperlukan agar wajah kota Jakarta semakin indah.